Halo teman-teman Coding, happy to see you! Halo teman-teman, selamat menikmati! Kalau kemarin itu kita sudah membahas apa itu Coding Game dan kita juga sudah mulai menyelesaikan puzzle pertama yaitu Pemboarding dengan Tutorial, ya kan? Nah, sekarang aku ingin menempatkan janji itu kepada kalian yang mana di video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian secara detail bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam satu input dan juga di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian setiap konsepnya apa itu input, apa itu output, apa itu variables, apa itu y2, if dan else pada umumnya, jadi kalian akan mengganti lebih baik Oh iya, satu hal yang ingin aku sampaikan di channel ini juga kalian bisa lihat deskripsi karena aku akan mencantumkan dalam deskripsi itu setiap konsepnya yang misalnya di masa depan kalian itu balik lagi melihat video ini dan kalian ingin mencantumkan sendiri terus kalian mencari spesifik konsep yang kalian inginkan kalian tinggal lihat aja di deskripsi nanti di deskripsi akan menunjukkan kepada kalian ada 2 menit keberapa hal yang kalian ingin temukan atau play lagi gitu ya, udah segitu aja ya kita langsung aja yuk, kalau misalnya kalian tidak lihat kita langsung aja yuk, belum lihat kita sedikit alright, here we are oke, kita langsung aja yuk ke topi pembahasan oh iya, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya itu kan baru tutorial yang dimana kalian itu cuma disuruh copy lalu paste yang dimana kalian itu belum belajar apa-apa dan kalian masih ingat gak sih, kalau misalnya di tampilan C-Sharp ini disana ada code yang sudah tercantum secara otomatis oleh program ya, kalian itu belum dijelasin kan apa fungsinya dan apa itu karena kan pasti kalau code sudah berada dalam program itu artinya bukan semacam harus diabaikan tidak, itu tuh ada artinya gitu nah, sekarang disini aku akan menjelaskan kepada kalian satu persatu secara detail seperti yang di aku kemarin apa itu string, apa itu integer lalu apa itu console write line atau output apa itu console read line atau input apa itu while true dan if lalu else ya oke, sekarang kita mulai dari string dulu ya nah, aku akan bawa kalian ke website lain yang dimana di website itu sudah aku sediakan untuk menjelaskan kepada kalian apa itu string, integer, if, else, input, output secara pada umumnya gitu ya lalu nanti kita bandingkan dengan coding game, oke nah, sekarang kita udah ada di website yang tadi aku bilang kepada kalian nah, disini aku akan menjelaskan kepada kalian secara umum apa itu string jadi, string itu adalah variable variable itu adalah semacam container yang di dalamnya itu kalian bisa taruh sesuatu gitu nah, tapi dalam variable itu punya banyak type nggak cuma satu type aja yang maksudnya misalnya ada variable tipe string, ada variable tipe integer gitu oke, aku contohin misalnya variable ini tuh adalah kotak yang dimana kalian tuh harus taruh di dalamnya kotak lagi jadi, bulet harus ditaruh di bulet box harus ditaruh di box gitu, ngerti kan? nah, disini juga gitu jadi, variable itu ada banyak tipenya cuma kali ini kita akan bahas tentang string dan integer aja karena big coding game ini spesifik onboarding kita dipertemukan dengan string dan integer, oke nah, jadi disini aku mau kasih contoh kepada kalian nama saya gini, string my place my place itu berarti kan jenis container gitu ya container my place gitu, yang di dalamnya itu mengandung string nah, my place sama dengan Indonesia kalian sebenarnya bisa tulis apa aja yang kalian mau gak perlu Indonesia juga, kalian bisa juga tulis kayak Jakarta terserah kalian ya tapi, karena disini aku suka Indonesia jadi, aku kasih contoh pada kalian stringnya itu Indonesia gitu kalian harus tahu ya untuk membedakan string atau bukan itu dengan quotes kayak disini Indonesia itu ada quotes itu namanya string nah, kita run it ya apa yang terjadi kalau kita run it kita print oh ya, here we are oke, jadi disini dia nge-print tempat favoritku adalah Indonesia kenapa dia nge-print tempat favoritku adalah Indonesia? karena kalian lihat gak sih di konsol right line itu adalah output yang aku minta ke program hey, tolong printin dong di konsol gitu ya right line itu adalah output jadi aku bilang tolong printin dong di konsol tempat favoritku adalah lalu kalian ambil jawabannya dari container my place gitu ya jadi program itu tahu di container my place itu ada Indonesia jadinya program nge-print secara otomatis tempat favoritku adalah Indonesia gitu nah, disini aku mau kasih contoh lagi kepada kalian gitu ya sekarang aku mau kasih contoh supaya kalian ngerti gitu aku mau tulis my place tetap sama dengan Jakarta oke, yang dimana juga pakai quotes karena kan ini string lalu setelah kita selesai nulis code kita tuh harus kasih semikolon ya, semikolon itu yang kayak titik 2 tapi bawahnya koma gitu itu harus di-share oke nah, sekarang setelah aku tulis begini tebak apa yang terjadi ketika aku run-in ayo tebak ya, sekarang bukan Indonesia lagi tetapi sekarang adalah Jakarta ya, kenapa? jadi gini kalian itu kan minta nge-print disini tetap yang sama ya kalian itu tetap nge-print minta di-printin di konsol tempat favoritku adalah ambil dari container my place ya kan sekarang kenapa dia ambil Jakarta bukan Indonesia karena program akan nge-print kepada kalian hal yang terakhir gitu yang terakhir diingat adalah Jakarta gitu kecuali kalau kalian kasih simbol tambah dan sama dengan gitu my place tambah sama dengan lalu kasih koma Jakarta nah itu baru nanti di konsol dia akan me-printin kepada kalian tempat favoritku adalah Indonesia Jakarta gitu kalau misalnya kita nggak ngasih comment plus equal ya yang diingat cuma yang terakhir gitu Jakarta oke, ngerti kan? sampai sini ya aku harap sampai sini kalian ngerti dong apa itu string ya sekarang sekarang aku mau kasih kalian eh contoh lain masih tentang variable oke tapi tipe lain dari variable oke apa itu? kita lihat yuk oke sekarang kita udah ada dalam variable yang jenisnya integer bukan string lagi tadi itu kan jenisnya string nah sekarang jenisnya ada integer atau number oke kita lihat di sini ada contoh nah di sini tuh integer itu number-nya cuma nah bilangannya kayak 1 2 3 4 gitu tanpa koma ya ya number-number integer aja gitu yang bisa kalian gunakan yes nih sekarang aku kasih contoh misalnya aku mau eh kasih tahu ke program kalau harga tempe itu 7.000 7.000 itu kan angka number ya number nah berarti integer kan integer harga tempe sama dengan 7.000 aku bilang nah 7.000 ini kan number berarti dia integer yang dipanah dia nggak pakai quotes karena bukan string ya jadi cuma kalau number udah aja kalau integer langsung tulis numbernya nggak usah pakai string nggak usah pakai gitu beda ya lalu aku tulis lagi ceritanya di bawahnya integer harga tempe kan 7.000 lalu integer harga rendang sama dengan 20.000 aku bilang lalu integer total sama dengan aku bilang harga tempe plus harga rendang nah sekarang kita lihat di sini kan aku minta printin di konsol ya di output aku minta printin tolong dong printin di konsol harga tempe ambil dari harga tempe plus harga rendang ambil di harga rendang lalu tolong printin totalnya juga dari harga tempe plus harga rendang tuh akhirnya kalau kita rani kalian tahu apa yang terjadi sekarang harga tempe 7.000 ditambah harga rendang 20.000 sama dengan 27.000 gitu nah kalau integer itu kalian bisa menjumlahkan gitu dari total ini nah sekarang aku kasih dari harga tempe aku tambahin 1.000 ya kalian bisa lihat sekarang hasilnya kalau aku rani jadi apa ya sekarang harga tempe berubah jadi 8.000 bukan 7.000 lagi ya jadi tuh kalau di integer kalian itu bisa menambahkan sesuatu gitu dan kalian juga bisa menghitung totalnya sedangkan string kalian gak bisa kayak gitu oke nah sekarang nih aku mau mau pakai contoh yang sama juga aku mau pakai contoh yang sama harga tempe ini tapi aku mau ganti ke string oke ini kan integer sekarang kita masih akan gunain angka tapi aku minta di printin hasilnya itu string bukan 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 integer ya oke kita hapus dulu seribunya ya nah disini ganti jadi string lalu kasih quotes ya karena kan string kasih quotes nah lalu bawahnya juga sama ganti string terus 20.000 nya kasih quote karena kan string nah kita ganti nih string total sama dengan harga tempe plus harga rendang aku bilang oke nah terus kita masih minta printin hal yang sama di konsol harga tempe ambil dari harga tempe harga rendang ambil dari harga rendang aku bilang sama dengan totalin tolong aku bilang bisa gak string nge totalin sekarang kalian akan lihat apa yang terjadi aku ranit ya ya kan sekarang kalian lihat kalau misalnya harga tempe 7.000 plus harga rendang 20.000 kata program gini 7.000 lalu 20.000 gitu jadi program ini kalau misalnya kalian pakai string kalian itu tidak bisa menjumlahkan 7.000 ditambah 20.000 meskipun di output kita minta kasih total nah akhirnya kalau string ngertinya ya gini totalnya itu ya 7.000 lalu 20.000 gitu diuraikan tidak di jumlahin tapi kalau kalian kasihnya integer dia akan menjumlah secara otomatis gitu oke nah sekarang aku juga mau nunjukin kepada kalian ini tentang int yang dimana disini tuh kita biarin aja angkanya itu pakai string tapi kita minta hasilnya di output printin minta dijumlahin kan tadi kalau kalian pakai string kalian itu gak bisa ngejumlah nah gimana caranya meng-convert mengubah dari string ke integer caranya gini nih sekarang tadi kan itu string kita ganti integer ya terus disini itu dibiarin aja pakai quotes biarin aja string ya tapi kita tulis int.first int.first itu adalah sesuatu untuk meng-convert gitu istilahnya kayak bahasa magic lah kalau kalian tahunya mah bahasa magic kayak misalnya bim salah bim adakah ada berada jadi apa jadi kodong gitu kan nah kalau disini kalau disini itu kayak inverse itu kayak bim salah bim dari string jadi integer gitu nah kita kasih open parenthesis disini atau kurung buka lalu kasih kurung tutup di akhir kita ganti lagi ya int kasih int.first alias kata magicnya lalu open parenthesis lalu close parenthesis sebelum scenic column nah kalian biarin aja tuh akar 20 ribunya pakai string nah sekarang string kita ganti integer lihat hasilnya ya sekarang hasilnya kembali lagi seperti yang kalian lihat 27 ribu menjumlahkan karena biarpun 7 ribu itu string kita udah convert kita udah ubah dari string ke integer dengan apa dengan bahasa magic itu tadi bim salah bim ada kadabra alias kalau di komputer ini pakai inverse itu buat meng-convert ya kan jadi hasilnya sekarang 27 ribu deh enggak 2 ribu enggak 20 ribu sama 7 ribu enggak gitu asik kan sekarang aku harap kalian udah ngerti ya apa itu string apa itu integer oke dan bagaimana cara meng-convert dari string ke integer oh iya keluarga coding sekarang kita balik lagi dulu yuk ke coding game kita lihat kita samain kita bandingkan apa itu inverse oke sekarang kita udah ada di coding game kalian bisa lihat kursor aku itu menunjuk ke in parse kalian udah ngerti kan tadi apa itu in parse lalu kalian juga udah belajar apa itu string ya lalu kalian juga udah belajar apa itu integer yang dimana jarak ini disini masih string cuman kalian harus meng-convertnya ke number gitu yang dimana kalian pakai in parse untuk melakukannya lalu kalian juga udah diajarin tadi sama aku apa itu console write line console write line itu output ya nah ini dia special ini tuh adalah comment yang dimana dia tuh pakai slash 2 gitu lalu tulisannya bakal berubah jadi warna hijau nah itu tuh sebenarnya informasi yang kalian berikan gitu cuman buat ngandain gitu gitu nah sekarang aku akan ngejelasin kepada kalian apa itu input dan output oke jadi input itu adalah masukan dari kalian yang dimana kalian akan memberi input kepada komputer nanti komputer memberikan hasil kepada kalian gitu jadi hasil itu adalah output akhirnya ya kan tapi di coding game ini sedikit aneh jadi kalau di coding game kan input itu adalah sesuatu yang diberikan oleh program untuk komputer gitu kan ujung-ujungnya jadi coding game ini pura-pura jadi manusia gitu kan nah outputnya tetap output hasil akhir gitu ya normally input output itu input itu adalah sesuatu yang diberikan oleh manusia ke komputer lalu output yang diberikan komputer kepada manusia kan biasanya gitu tapi kalau di coding game itu sedikit beda gitu ya oke sekarang aku mau menjelaskan kepada kalian aku akan kasih kalian contoh disini apa itu input kita mulai dari input ya input itu console read line kalau output itu console write line input itu console read line oke disini juga ada string ya yang dimana string ini kontainernya nama-nama aku juga bikin kontainer lain yang dimana hal favorit yang dalamnya itu string juga sama sekarang kita run it ya apa yang terjadi kalau kita run it kalian pasti udah bisa bayangkan gitu nanti ketika komputer ini nge print kalian bisa tahu apa yang terjadi oke sekarang komputer atau program sudah nge print di console katakan nama-mu padaku itu dari mana jadi katakan nama-mu padaku itu adalah dari console tolong dong printin aku katakan nama-mu padaku lalu aku akan memberikan input kepadamu gitu aku akan memberikan input string nama sekarang karena kan aku tulis nama ya disitu di sebelum input di sebelum console read line aku tuh udah tulis nama equal console.readline jadi aku akan masukin input itu nama sekarang aku tulis pristi namaku nah setelah kita tulis pristi lalu kita press enter komputer langsung nge print hal selanjutnya hal selanjutnya dia langsung move on ke line nomor 2 disitu ada console write yang aku bilang ke program hey program kalau aku sudah masukin input nama kamu langsung print aku bilang ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan oke aku bilang gitu nanti disini aku akan masukin hal favorit sebagai input gitu sekarang aku mau masukkan hal favorit sebagai input lagi kalian bisa lihat hasil akhir yang akan terjadi komputer langsung nge print hal selanjutnya lagi lihat ya Indonesia aku tulis ya lalu aku klik hasil akhirnya ada pristi suka indonesia kenapa pristi suka indonesia dari mana pertama kan aku minta print katakan nama u padaku lalu yang kedua setelah aku kasih input pristi langsung nge print secara otomatis nge follow apa yang aku perintahkan ke dia dia bilang ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan aku masukin lagi input Indonesia aku bilang langsung program itu move on ke konsol yang terakhir yang dimana aku bilang gini tolong dong printin aku right to output printin aku di konsol ambil dari kontainer nama yang aku kasih tadi aku kan kasih pristi ya lalu tambahin suka lalu ambil di kontainer hal favorit lalu tolong printin aku bilang bro komputer langsung ngerti oh oke tadi aku lihat di kontainer nama itu kamu masukin input pristi jadi aku tulis pristi lalu dia komputer karena aku juga minta printin suka dia langsung nge print suka aku juga bilang setelah suka kamu print ambil di kontainer hal favorit nah komputer ngerti kalau yang di kontainer hal favorit itu tadi aku masukin input Indonesia jadinya pristi suka indonesia gitu seru kan belajar komputer oke nah sekarang aku mau kasih kalian contoh lain ya contoh lain masih dengan sesuatu yang sama cuma aku mau kasih input beda gitu sekarang aku mau kalian itu melihat aku mau kasih nama lain tapi nama ini sangat spesial Pak Jokowi yeay lalu aku klik enter wow Pak Jokowi ganteng banget sih wah aku suka banget oke abis itu kan aku klik enter setelah aku klik enter karena gak ada hal yang aku ganti jadi dia nge printin lagi ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan misalnya rok kali ya Pak Jokowi kan suka rok ya oke Indonesia juga rok, Indonesia kita kasih smile oke sekarang setelah aku pencet enter lalu langsung komputer itu nge print hal selanjutnya nah disini hasil akhir sebagai output ada Jokowi suka rok koma Indonesia gitu jadi tuh komputer bisa melakukan apapun yang kalian inginkan selagi kode kalian itu benar seru ih belajar komputer aku mah suka banget sekarang kita balik lagi ke coding game ya oke disini ada game loop atau while true apa tuh wuh oke aku akan mulai jelasin kepada kalian kalian lihat gak sih disini ada while true lalu ada tanda curly bracket dan juga ada close bracket di bawah ya kalau di C-Sharp ini tuh benar-benar penting ini tuh harus untuk apa sih sekarang kalau kita close kalian bisa lihat kita close ya while true itu ada curly bracket dan ada close bracket yang dimana di dalamnya itu ada group of code ini tuh group gitu ya dalam satu group gitu nah while true itu adalah kayak rumus untuk mengulang code nah disini aku kasih chunks dengan while true yang mana sama seperti di coding game tadi pakai while true oke setelah kita tulis while true kita kasih open curly bracket sama close curly bracket dan di antara open dan close curly bracket kita kasih code ya code ini ditaruh dalam satu group yep disini namanya loop ya oke kita radit ya apa yang terjadi siap yang terjadi itu katakan namamu padaku kenapa karena aku minta program untuk mengeprint ke aku di konsol oke nanti kalau kamu udah ngeprint di konsol katakan namamu padaku aku akan masukin input inputnya itu string aku tulis listy ya nama aku lagi nah program ini langsung ngeprint ke hal selanjutnya kan karena aku udah pencet enter dia langsung ngeprint ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan wuh dari mana kalian lihat di while true itu ada konsol right yang dimana aku minta print in di konsol ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan aku bilang oke lalu disini aku akan kasih input dari hal favorit nih ya dari konten hal favorit aku tulis ini ceritanya Indonesia karena aku anak Indonesia nah di hasil akhir di konsol dot write line atau output aku bilang hey tolong printin dong secara lengkap printin ambil di kontainer nama tadi inputnya ambil di kontainer nama yang tadi udah aku kasih Pristy lalu kasih suka di tengah-tengahnya lalu ambil lagi di kontainer hal favorit aku bilang nah akhirnya dia ngambil karena aku udah kasih Pristy lalu juga Indonesia nah dia tahu oh jadi Pristy itu ada di kontainer nama suka lalu Indonesia ada di hal favorit gitu ya jadi dia udah nge printin kepada kalian gitu yap komputer nah baru dibawahnya kita kasih close curly bracket nah sekarang dia kenapa setelah kita menjawab Pristy suka Indonesia kenapa sekarang program itu nge print hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan lagi kenapa program gak nge print ceritakan hal pertama yang dapat anda pikirkan oke jawabannya adalah disini kita tulis while true nah kalau while true itu jadi sesuatu yang akan digunakan berulang-ulang gitu jadi kalau misalnya dia ngeliat ada while true ya kita harus ngulang terus gitu jadi sekarang aku kasih lagi disini ya kalau misalnya makanya dia nge print sekarang hal-hal yang dapat anda pikirkan lagi nah meskipun sekarang aku kasih input lagi nih dia akan nge print lagi ceritakan hal pertama yang dapat anda pikirkan lagi dia gak bakal nge print heee kata kanamamu padaku gak bakal karena dikata kanamamu padaku itu itu bukan while true gitu jadi code ini gak akan repeat gak akan gak akan berulang gitu oke nah aku bilang sekarang aku bilang misalnya hal pertama apa ya rice aku kan suka rice ya jadi langsung dia langsung nge print konsol write line pristi suka rice kata dia dari sini dari konsol write line itu pristi suka rice di output nah sekarang disini juga ada nih langsung program itu nge printin kalian masih ceritakan hal pertama yang dapat anda pikirkan gitu aja terus gak bakal selesai pokoknya ini tuh cuman selesai kalau gamenya udah selesai gitu jadi diulang aja teruskan seperti yang kalian lihat di konsol aku nih kalian lihat kan di layar di konsol dia repeat terus ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan meskipun aku udah kasih input rice jadi pristi suka rice langsung dia nanya hal yang sama lagi gitu aja terus terus berulang oke sekarang kalian udah ngerti dong ya apa itu loop oke oke kita balik lagi coding game ya kita lihat nah disini tadi aku udah jelasin ini ya wild truth pada kalian nah sekarang aku mau jelasin apa itu if dan apa itu else kemarin kalian itu di tutorial disuruh nge-copy paste if dan else ya kan nah sekarang kalian akan tahu apa itu if dan else oke aku akan jelasin kepada kalian apa itu if apa itu else ya kan oke aku kasih kalian contoh lagi ya oke sekarang kita udah ada di contoh yang ingin aku berikan kepada kalian jadi if dan else itu adalah kondisi yeay kemarin kan kita di tutorial belajar tentang kondisi inget gak sih maksudnya gini kalian bisa baca ya di windows kalian follow aku ya ikuti disini ada konsol di konsol write aku bilang eh tolong dong printin di konsol aku bilang tulis ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan nanti aku akan kasih input konsol read light itu input ya aku akan kasih input aku akan ambil di kontainer kontainer hal favorit tuh aku bilang sekarang disini ada if gitu ya aku bilang sekarang ada if if itu misalnya hal favorit sama dengan pristi ceritanya hal favorit ini misalnya pristi aku bilang terus disini ada tanda slash 2 gitu apa sih tanda slash 2 itu adalah or atau kalau bahasa komputer itu slash 2 itu atau jadi if jika hal favorit pristi atau hal favorit Indonesia tolong printin di konsol iya saya setuju denganmu hal favorit gitu nanti kan hal favoritnya itu bakal aku yang masukkan ya disini kan ada tuh string hal favorit sama dengan konsol read line yang dimana itu aku yang masukkan sebagai input jadi aku akan tulis dulu nanti ketika dia bertanya ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan aku akan tulis dulu pristi atau Indonesia Indonesia lalu kalau program melihat aku ngasih input pristi atau Indonesia dia bakal bilang iya saya setuju denganmu hal favoritnya itu apa misalnya aku bilang Indonesia dia akan bilang gini iya aku setuju denganmu Indonesia gitu oke sekarang kita ranit ya kalian akan lihat apa yang terjadi wuuhu oke jadi disini tuh dia bilang ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan ya kan tadi kan aku udah kasih tau kalian kan dia pasti nge-print itu nah sekarang kalau aku kasih input inputnya itu misalnya aku tulis pristi atau Indonesia tergantung aku dia akan menjawab lagi oke aku tulis Indonesia ya Indonesia oke kita klik enter iya sekarang dia tulis iya saya setuju denganmu Indonesia gitu ya kan karena kan disini dia aku bilang di konsol tolong dong iya saya setuju denganmu lalu ambil di container hal favorit yang mana hal favoritnya adalah Indonesia aku bilang karena aku masukin di input itu Indonesia oke kita runit lagi kita runit lagi ya itu iya jadi sekarang aku tulis lagi ceritakan hal-hal pertama yang dapat anda pikirkan sekarang aku akan tulis Pristi ya tadi kan Indonesia oke sekarang aku klik enter kamu lihat apa yang terjadi iya disini ada iya saya setuju denganmu Pristi yeay gitu oke nah itu adalah if jadi if itu kayak jika hal favorit itu Pristi atau Indonesia bilang ini atau enggak kalau hal favorit itu bukan Pristi atau Indonesia bilang yang lain itu bilang something else gitu ya kan nah sekarang disini aku akan runit lagi yep sekarang kita akan membahas hal else oke tadi kan aku bilang Pristi dan Indonesia doang ya aku bilang sebagai hal favorit sekarang aku akan menulis hal yang bukan Pristi bukan Indonesia kalian akan lihat apa yang terjadi aku tulis vegetables oke sayur ya vegetables sayuran ah apa yang bisa dikatakan vegetables menyebalkan sekali aku bilang gitu ya kan jadi program itu tahu gitu apa yang harus dilakukan selagi kode kalian bingung kan pasti kalian bingung pasti dalam pikiran kalian tuh iya aku tahu tapi kapan aku tuh harus pakai if kapan aku harus gunain loop kapan aku taruh mereka secara bersamaan gitu kan aku tahu apa yang ada di pikiran kalian jangan khawatir coba deh kalian pikirin tentang Lego block kalian tahu kan Lego block dimana tuh ada berbagai elemen berbeda yang kalian harus taruh secara bersamaan ya kan untuk menciptakan kreasi baru gitu ya kan nah ini tuh konsepnya sama kayak gitu mungkin sekarang kalian itu belum terlalu familiar masih bingung jadi kalian pasti mikir ya aku tahu tapi kapan makanya ya aku tahu tapi kapan aku harus gunain if gitu kan jangan khawatir karena kita akan menyelesaikan puzzle-puzzle yang lain yang mana di puzzle itu juga kita akan dipertemukan lagi dengan konsep-konsep ini gitu jadi kalian akan belajar dan kalian lama-lama akan terbiasa gitu jadi jangan khawatir ya nah yaudah kalau kalian suka video ini like ya kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan puzzle-puzzle selanjutnya subscribe oke di puzzle-puzzle selanjutnya kita akan belajar sambil bermain hal baru lagi bye bye